Kerajaan Angling Dharma Seorang anak di kejamatan Mayong, Jepara Jawa Tengah, tega mendikam ibu kandungnya sendiri dengan sedilah pisau hingga meninggal dunia. Perbuatan keji tersebut dilakukan tersangka hanya karena kesal, ditegur ibunya karena menonton TV seharian. Terima kasih telah menonton TV seharian. Terima kasih telah menonton TV seharian. Terima kasih telah menonton TV seharian. Tapi kalau tetangga, cuma tetangga pakai sapu terbang. Tapi gini, kalau kita bicara mengenai kerajaan, ini memang kalau nggak hanya Angling Dharma sih ya, beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kerajaan fiktif yang kemudian ini berurusan dengan hukum. Misalnya ada Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat, kemudian beberapa kerajaan fiktif lainnya. Nah, yang ingin kita soroti pada pagi hari ini adalah mengapa sih sebetulnya fenomena seperti ini masih terjadi dan masih banyak pengikutnya. Karena kalau kita berkaca di kasus sebelumnya, pengikutnya baik ratusan bahkan ribuan. Itu menjadi pertanyaan kan? Nah, apa sih aktivitas mereka sebenarnya sehari-hari nanti kita akan elaborasi di Apakabar Indonesia pagi kali ini. Termasuk saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa ya tetap kirim pantun ke akun Instagram at akipagitv1. Sertakan hashtag akunnya jangan dikunci ya. Nanti kami akan pilih siapa saja akun atau tema terbaik, pantun terbaik berdasarkan tema kita pagi hari ini. Oke, kita mulai informasi pertama di Apakabar Indonesia pagi kali ini mengenai 7 bocah.